Sama kayak masakan mama Terakhir kayaknya aku makan Pasti masakin mama deh Sama yang mirip ya Jangan nangis dong Gak, aku gak nangis Kangen 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 masakannya Jadi makan ini kayaknya dimasakin mama Halo semuanya Kembali lagi dengan aku Elisabeth Di episode Koei with Neng Elie Nah kali ini Ini masakan rumahan Yang akan aku share ke kalian Yang biasanya Mama aku tuh sering banget Masak ini Kalau kayak kita agak panas dalam Suacanya itu yang kemarau banget Kan bikin kita panas dalam segala macam Dan dia sering masakan ini Buat kita Dan aku pengen Share ke kalian gimana cara Membuatnya Jadi ini namanya apa ya Ada daging Ada toge Ada tahu Sop Toge Kalau mama sebut Mungkin kalian ada sebutan Dan Terus di kolom komen Apa aja sih sebutan Masakan ini Oke Dan jangan lama-lama Kita langsung aja ke sesi masaknya Let's go Kita mau pesta Kita mau makan Pucamba ini Toge Korea Dan pengorbanannya Kejar Rodi Sekarang kita halusin dulu Dagingnya Ini kalian bisa ganti Papi daging ayam Atau sapi juga boleh ya guys So ini bahan-bahan yang aku pakai Disini ada daging yang udah kita giling tadi Terus itu digeprek bawang putih berapa siung Dan disini akan aku campur juga pakai tahu Tahu disini tadi aku beli di lote gitu Kurang bagus jadi agak hancur gitu Pertama-tama kita seng okseng dulu dagingnya Biar dia itu lebih wangi Misalnya kita masukin bawang putihnya Dia udah harum gitu guys Ini dagingnya kita masukin Nah ini peran utamanya Jadi ini toge Korea namanya Jadi togenya itu bener-bener Lebih panjang Terus itu bagian kepalanya itu Kayak bener-bener kacang Kacang hijau gitu loh guys Dan ini enak banget 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 Jadi pas aku ke lote match Pas liat ini langsung aku beli Uff Kita seng okseng dulu ya Nah sekarang aku mau masukin bumbu Seperti totoe Merica dan garam Biar dagingnya udah ada rasa gitu Nah ini dagingnya Harus bener-bener kayak ke okseng Dan agak Apa sih kering gitu loh guys Ternyata bias Kayak gini Tuh Nah ini yang bikin enaknya Nah setelahnya Kita didikan air Setelah agak didih Kita masukin dagingnya Dan ini dijadikan kaldunya lagi Memanto banget Nah sekarang kita masukin kembang tahu Yang kering Kita rebus Nah karena kembang tahu ini Agak yang tebel Dan susah Kita rebus sampai dia Bener-bener mateng banget Sampai udah gak ada yang bagian kering Jadi guys Oke Setelah dia rebus Kita masukin daun bawang Buat nambah cipra rasanya Jadi disini tuh lumayan Yang gede-gede Kocongannya Dan disini aku lagi goreng bawang putih Buat kalau udah selesai Kuarnya kita tabur di atasnya Jadi lebih wangi gitu Pokoknya Kita lanjut Dan kembang tangannya Masuknya Agak lumayan udah Kita rebus gitu ya guys Nah Rata kayak gini Kita masukin nih Ke cambanya Soge Korea Keliatannya gak menarik guys Tapi rasanya bersubat 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 Ini udah full dong guys Tempatnya terlalu kecil Kita masukin kaku Ini tuh Masakkan Mulang Masak kecil Jadi lumayan masukin Tidak akan seperti ini Dan Anehnya Tuh enak banget gitu Kayak gini Kita masukin Bawang gorengnya deh Dan masukin Bumbu-bumbunya Merica lagi Garam lagi Dan Sedikit kaldu jamur lagi Sambalnya Akan pake sambal kecap Udah jadi Sampai makan Makan Udah Makan Udah lama banget Tidak menarik Tapi rasanya Tidak membohongi Kita makan Aku udah lama banget Nggak makan ini Dulu itu Aku dimasakin ini tuh Sama mama Ayo makan Yummy Jadi ada Togenya Kayak gini tuh Udah enak banget guys Udah paket lengkap Makan lagi Makan lagi Sama kayak Masakan mama Terakhir kayaknya Aku makan Pasti dimasakin mama Sama yang mirip Jangan nangis dong Nggak Aku nggak nangis 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 Aku sihir Nggak nangis Nggak nangis Nggak nangis Jadi makan ini Kayaknya dimasakin mama Aku sihir Ini masakan apa? Masakan mama aku ini. Oh iya? Iya. Bakasan tadi Alan nangis makan ini. Keinget mama. Kalau ini pasti keinget mama. Hmm. Enak lah. Ini simple, tapi feel like home. Wah, enak banget. Hmm. Enak. Mama aku kalau masakin ini, biasanya buat yang nggak panas dalam. Makan-makanan yang nggak panas dalam. Biar nggak panas dalam gitu maksudnya. Enak guys, ngembang tahu. Hmm. Kamu harus belajar masak ini. Biar bisa kayak mama aku. Nangis juga. Nangis juga. Kalau si Alan nangis karena inget mama. Kalau kamu nangis karena dibandingin mama. Nggak ya? Seger kan? Bagus. Thank you. Nah itu cara buatnya sus gampang itu. Dan sesimpel itu kan guys. Nah aku akan makan. Sebenarnya itu aku udah bikin sambal kecap. Tapi aku pengen pakai sambal nangeli. Jadi yang teri atau yang ebi ya. Kayaknya yang ebi aja deh. Yang ebi. Sebelum kita pakai sambal. Aku akan makan yang originalnya dulu. Jadi makannya itu langsung dibalur. Dibayur kuahnya ke nasi. Kayak gini. Uhh. Kayak gini. Hmm. 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 Enak, mbak. Hmm. 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 Ketaknya Ebi, sambal Ebi nya Lalu diaduk-aduk Jadi aku kaget, aku kan habis masak Terus dia makan duluan Belum mandi, belum apa Gimana rasanya segala macem Terus itu aku tinggal lagi, udah selesai shoot Terus kata Ebi yang nanya Si Ellen nangis, si Ellen nangis Aku langsung balik-balik langsung shootin lagi Dia nangis Dia nangis, ya ampun Seri banget Kan Enaknya Ebi, campur lagi Pake sambal dari sambal Ini seharusnya gak apa-apa pake sendok Bekas aduk-aduk nih Udah, sambalnya Ebi lita Pake pink Wah, sambalnya Wah Mantap, wah Mantap Mantap Oke guys, sekian dari video ini Terima kasih udah nemenin aku Sampai ketemu video selanjutnya Dan resep-resep selanjutnya Bye-bye Makan Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax